Halo, kembali lagi bersama Budi di sini, Budi Mukti, Your Friendly HR, hari ini berbagi tentang kehidupan HR saja. Oke, baiklah kita mulai bahwa hidup HR itu apa aja sih yang diurusin, kita mulai. Dimulai dengan sebuah pertanyaan, kehidupan apa sih yang HR temui di HR itu, kemudian harus orang seperti apa sih yang bekerja di HR? Sebetulnya semua orang juga bisa di HR, ya berdasarkan yang kemarin dari background pendidikan mungkin rekan-rekan udah tau. Kemudian dari segi kepribadian menurut saya, semua pribadi yang ada di HR itu harus semua kepribadian ada di situ, gitu kan. Jujur lah, si teliti lah, si emosional lah, kemudian si problem solving lah, atau si extrovert, introvert dan sebagainya. Intinya hidup di HR itu jangan membatasi diri Anda sebagai yang tadi, mulai beli si introvert, extrovert, si rajin dan sebagainya. Nggak usah. HR itu lebih ke, we are human, jadi ngurusin juga ngurusin human. We are people, kita ngurusin people. Pada dasarnya setiap pekerjaan itu menyenangkan, entah itu HR, entah itu departemen yang lain, entah itu di production, entah itu di warehouse purchasing, entah itu di legal, entah itu di finance, accounting, itu sama saja. Itu sangat menyenangkan. Hanya saja mungkin kalau di HR itu, menurut saya pribadi ya, tantangannya lebih complicated, lebih kompleks, gitu kan. Kenapa kompleks? Karena di HR ini kita berhadapan dengan semua orang. Ada yang bilang bahwa HR itu heartnya, bukan hati ya sebenarnya, jantungnya sebuah perusahaan, gitu kan. Semua departemen akan merujuk ke kita, ke HR. Nah, tapi apakah HR itu menjadi benar-benar jantungnya juga harus benar-benar support ke core bisnisnya. Entah itu core bisnisnya adalah jasa kah, atau production. Ketika itu production, ya kita harus benar-benar support ke production itu. Kenapa sih kalau di hari itu mungkin kerjaannya menurut saya lebih menyenangkan? Sebetulnya selain kata menyenangkan, lebih apa ya? Lebih menarik gitu ya. Yang pertama, ya karena kita itu berhubungan dengan banyak orang. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, kemudian latar belakang agama, suku, budaya, entah itu prinsip-prinsip, entah itu juga dengan apa ya, hal-hal yang mereka anut, nilai-nilai yang mereka anut. Itulah yang menjadikan seorang HR itu nantinya ketika berhadapan dengan orang, itu kita akan memperkaya ilmu kita juga secara nggak langsung. Ya sehingga memungkinkan bagi kita itu menuntuk terjadinya continuous improvement, atau perkembangan secara berkelanjutan. Entah itu secara pribadi maupun secara organisasi HR itu sendiri. Karena banyak permasalahan, challenge di sana, apa harus dilakukan, kemudian bagaimana kita bisa memperbaikinya. Nah, jadi HR juga mungkin kita harus punya empati atau dapat membantu orang lain, keluhan orang lain, permasalahan orang lain. Karena semua permasalahan itu akan kembali ke HR jika itu berhubungan dengan manusia. Apapun itu, permasalahan produksi. Jika berhubungan dengan manusia, oke, we need to upgrade the skill, HR lagi. Jika misalkan di semua ada permasalahan disiplin, oke, HR ada permasalahan lagi, HR lagi. Ada permasalahan karir, nggak puas dengan karirnya atau ingin berpromosi, HR lagi. Kemudian, masalah gaji, kurang puas dengan gajinya. Atau misalkan ada keluhan tentang gajinya, HR lagi. Kemudian, keluhan permasalahan dengan atasannya, kemudian bagaimana komunikasi dengan atasan, ada gap di sebuah departemen, nanti HR lagi. Banyak hal nantinya yang diurusi oleh HR. Kemudian, kita juga membantu orang lain di sini adalah membantu karyawan, entah itu dari hak-haknya, membantu manajemen, bagaimana bisa develop company-nya, bisa establish company-nya. Kemudian, bagaimana kita membantu karyawan dan keluarganya, ada juga misalkan masyarakat di sekitar, kita bantu dengan kegiatan CSR-nya. Intinya, jadi HR itu punya kesempatan lebih berkembangnya dibandingkan dengan departemen lain menurut saya. Ya, kalau di HR sih tantangannya lebih dinamis, nggak monoton. Jika Anda suka orang yang suka matematik, ya tinggal di HR. Jika Anda suka petualangan, tinggal juga di HR, challenge-nya lebih banyak. Entah itu katakan ada demonstrasi, entah itu serikat, pekerja, maupun karyawannya, kemudian kita juga harus mengontrol, keproduksi, mengontrol bagaimana, are you happy today, are you happy today, oke, dan seterusnya kita harus tanya seperti itu. Kemudian kita harus senyum, sementara HR sendiri ada masalah pribadi sendiri. Tapi ya itulah HR, sangat menarik sih untuk dijalani, sebagai makhluk sosial kita akan selalu berkontribusi yang terbaik untuk perusahaan, untuk karyawan. Karena HR itu akan ada di middle, kalau misalkan matematika itu kan ada irisan, yang bulatan sini, HR itu ada di tengahnya. Di tengah ini HR menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan, bagaimana agar HR itu menjadi amanah dan jembatan yang baik antara manajemen dengan karyawannya. Kemudian kita juga harus memperhatikan hak-hak karyawan seperti apa, jangan sampai lupa, dan kewajibannya karyawan juga seperti apa, jangan sampai lupa, tekankan ke mereka. Kemudian manajemen juga sama, hak dan kewajiban manajemen itu, apa kita harus ingatkan. HR mungkin kayak policy control, policy monitoring, policy improvement juga. Ya sering sih ya ditemui kalau misalkan tiba-tiba ada karyawan datang kemudian mengeluhkan tentang pekerjaannya yang ujung-ujungnya ada permasalahan keluarga. Misalkan suami saya nggak pulang, misalkan, atau misalkan bos saya seperti ini. Nah HR juga harus pekat terhadap itu dan jangan menyepelekan permasalahan itu. Kita harus tetap take note supaya at least karyawannya bisa encourage dan bisa semangat untuk bekerja dan pergi bekerja itu bukan sesuatu yang ditakuti. Ya mungkin ada karyawan yang selfish lah, egois gitu kan. Ada juga yang ramah, ada yang pemalu gitu kan. HR itu harus terbuka untuk semua orang. Be friendly HR, itulah kembali lagi. Jadi ya mungkin kalau misalkan hal-hal yang challengingnya lagi, kalau misalkan di kasus-kasus PHK kita harus misalkan berurusan dengan pengadilan. Kemudian kita akan sidang ke sana, kemudian tiba-tiba juga sih ada yang telepon malam-malam kenapa saya ada PHK. Agak serem juga tapi challenging gitu kan. Sebetulnya HR itu nggak akan semata-mata semana-mana PHK di sini karena kita juga ada aturan. HR akan mengedepankan untuk counseling supaya tidak terjadi PHK. Antara manajemen dan pekerja itu diupayakan tidak terjadi PHK. Tapi kembali lagi, PHK itu biasanya akumulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Ketika PHK ini, challenging akan lebih berat juga. Tapi untuk HR, keep move on and keep spirit. Pernah suatu hari pergi ke lapangan gitu kan, ke produksi gitu kan, kita akan meninjau gitu kan. Di sana banyak karyawan yang, hai pak kemana aja pak, saya mau ada ini, pak saya mau bicara itu, itu banyak sekali. Meskipun kita punya media-media keluhan, mungkin rekan-rekan dari produksi ataupun dari departemen lain bisa menyampaikan melalui pataksaran. Tapi tetap saja ketika kita ke lapangan mereka, pak saya mau cerita ini, pak saya mau cerita itu. Kadang-kadang mereka hanya menceritakan hal sepele, tapi kita akan dengarkan, oke, oke, good, oke. Ya sebatas itu aja mereka akan ngerasa encourage gitu kan. Kadang-kadang ya HP saya itu misalkan bunyi sampai malam, tapi tentu saja ya, jangan hubungi malam-malam karena bukan waktu kerja. Baiklah mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu HR dan ingin mengetahui tentang HR, itulah sekilas tentang kehidupan HR yang macam-macam gitu ya. Bisa dikupas satu persatu yang jelas, really excited, sangat menantang, sangat bikin kita berkembang. Demikian vlog kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan komentar silahkan terus di sini dan akhir kata, stay health and safe and be your friendly HR. Bye.